Intro Manuver PSSI untuk terus mencari pemain diaspora masih terus berlanjut. Semua lini tampaknya benar-benar akan diperkuat agar menciptakan tim yang lebih balance. Nah, kali ini muncul nama baru pemain diaspora yang diprediksi akan menambah kekuatan timnas dari sisi sayap. Dia adalah Thomas Paul, pemain 22 tahun yang kini main di SC Kambur. Meskipun posisi aslinya adalah back kiri, namun dia juga cakep bila dimainkan sebagai winger. Dengan kecepatan serta kemampuan akselerasinya yang mumpuni, jelas keberadaannya akan membawa dampak berarti buat timnas Indonesia. Lantas, siapa Thomas Paul ini? Dan seberapa hebat sih dirinya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Setelah Pial Asia, Sinteyong diketahui memang belum cukup puas dengan komposisi pemain timnas saat ini. Sang pelati merasa kekuatan timnas masih cukup jomplang, sehingga butuh tambahan pemain baru. Kendati kebutuhan utama sekarang adalah penyerang tengah, Koshin diprediksi tetap akan terbuka untuk opsi-opsi di posisi lain, terutama di posisi winger. Dan kini muncul satu nama pemain diaspora yang dinilai bisa memberikan nilai tambah buat squad Garuda. Dia adalah Thomas Paul, pemain 22 tahun yang sekarang merumput bersama SC Kambur di Liga 2 Belanda. Yup, Thomas Paul, sebagaimana dilansi dari Football Talent Asia? Diketahui punya darah Indonesia dari kakeknya yang merupakan orang Bogor. Nah, Thomas Paul sendiri merupakan pemain kelahiran Amsterdam, Belanda pada 28 Agustus 2001. Karir profesionalnya dimulai ketika mendapatkan kesempatan promosi dari FC Groningen, setelah sebelumnya sempat bermain terlebih dahulu di tim junior. Diabitnya sendiri diukir pada tanggal 28 Februari 2020, pada tahun yang sama. Dia mendapatkan kontrak baru dari Groningen hingga 2022. Tiga bulan kemudian, dia sempat dipinjamkan ke Dortreich hingga berakhirnya musim 2020-2021. Dan selama masih pinjaman ini, dia mengukir 18 laga dengan koleksi 2 asis. Lebih lanjut, Thomas Paul memulai perjalanan baru bersama Almere City setelah direkrut pada Agustus 2021. Dan di musim ini, ia bermain untuk SC Kambur dan telah tampil 19 kali di mantan klub Stefano Lilipali tersebut. Yap, secara atribut permainan, Thomas Paul dibekali kecepatan serta kemampuan akselerasi yang mumpuni. Dia seringkali melakukan penetrasi memanfaatkan skill individunya di kalah situasi sedang deadlock. Yap, harus diakui kalau kekuatan kaki kirinya cukup baik. Selain itu, ia juga punya akurasi umpan dan tendangan yang oke. Sehingga pastinya keberadaannya di timnas Indonesia akan sangat membantu. Terlebih, ia bisa main sebagai back kiri ataupun winger. Dan Koshin jelas sangat suka pemain yang bisa main lebih dari satu posisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, meskipun masih muda, bisa dibilang jam terbang ini pemain sudah cukup oke meskipun mainnya di Divisi 2. Sebab sebelum ini, saat masih membela Almira City sejak 2021, ia main sebanyak 62 kali dengan koleksi 3 gol dan 4 asis. Sebelumnya lagi, ia juga menjadi pemain inti ketika dipinjamkan Groningen ke klub Divisi 2 Belanda, FC Dortreich, dengan mencatat 18 penampilan. Artinya, dengan usianya yang masih 22 tahun, peluang bagi Thomas Paul untuk naik level ke area Divisie sangatlah terbuka. Untuk itu, ini sekalian juga bisa sangat menguntungkan timnas Indonesia. Karena jika Thomas Paul ini naik level, maka Tomatis penampilan apiknya juga akan terbawa ke timnas Indonesia. Ya, pada akhirnya kini tergantung PSSI mau bergerak seperti apa. Sebab sang pemain sendiri kabarnya juga membuka peluang untuk bisa tampil membela Indonesia. Dan melihat gimana banyaknya para barudak VOC di timnas sekarang? Silas Thomas Paul, gak akan terlalu kesulitan untuk beradaptasi. So, kalau menurut kalian gimana? Angkut gak nih? Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.